Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala Wa ashadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Pemirsa yang budiman, Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam program acara Fikih Keluarga Bersama Al-Ustaz Arismunandar Hafidhullah Assalamualaikum Ustaz Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Khabar baik Ustaz Alhamdulillah Dan insyaAllah di kesempatan kali ini Beliau akan mengupas tentang pernikahan yang terlarang dalam Islam Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ustaz Arism menyampaikan materi Silahkan Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala malla nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ilayumil qiyamah wa ba'du Pemirsa yang berbahagia dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, kita akan mengkaji bersama beberapa pernikahan yang terlarang dalam Islam Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tiga jenis pernikahan yang terlarang dalam Islam Yang pertama adalah nikah syiror Kemudian nikah tahlil Kemudian yang ketiga adalah nikah mut'ah Pemirsa yang berbahagia Pernikahan yang pertama yang terlarang dalam Islam yang kita kaji dalam kesempatan kali ini adalah nikah syiror Itu nikah bersilang Ada dua orang laki-laki Masing-masing punya adik perempuan misalnya Maka si laki-laki mengatakan Si A mengatakan pada si B, keduanya sama-sama laki-laki Aku nikahkan engkau dengan adik perempuanku dengan syarat Kau nikahkan aku dengan adik perempuanmu Atau dua orang laki-laki masing-masing punya anak perempuan Dan keduanya mengatakan Si A mengatakan pada si B, nikahkan aku dengan anakmu Nanti kau akan aku nikahkan dengan anakku Dan nikah syiror ada dua macam Yang pertama adalah nikah bersilang Sebagaimana tadi Tanpa ada mahar dalam pernikahan tersebut Maka A menikahkan B dengan adiknya atau dengan anaknya tanpa mahar Demikian juga B menikahkan A dengan adiknya Atau anak perempuannya tanpa mahar Dan nikah syiror dalam bentuk semacam ini Tidak ada mahar Ada satu hal yang haram Dan diantara bentuk pernikahan yang ada di masa jeliah Yang dibatalkan oleh Islam Nabi SAW bersabda Dalam sebuah hadis yang diatkan oleh Muslim La syirara fil islam Tidak ada nikah syirar dalam Islam Demikian juga dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim Dan ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam dari sahabat Abu Rairah Radul Anhu Dia menyatakan Naha Rasulullah SAW Ani syiror Rasulullah SAW melarang nikah syiror Maka Jika nikah syiror dengan bentuk pertama Tanpa ada mahar Maka tidaklah diragukan ke keharamannya Karena mahar adalah satu keharusan dalam akad pernikahan Tanpa adanya mahar Maka akad nikah tidak sah Kemudian yang kedua Nikah syiror Seperti mana tadi nikah bersilang Namun dalam hal ini ada mahar Dalam hal ini ada mahar Maka si A mengatakan pada si B Nikahkan aku dengan anak gadismu Kau akan aku nikahkan dengan anak gadisku Dan pernikahan di antara keduanya Pernikahannya A dengan anaknya B Dan pernikahan B dengan anaknya A Itu semuanya menggunakan mahar Maka nikah syiror dalam bentuk yang kedua Ada mahar dalam pernikahan tersebut Suatu pernikahan yang diperselisihkan oleh Para ulama' hukumnya Maka Pendapat yang hati-hati Tentu adalah meninggalkan hal ini Dan ulama' yang melarang Membawakan alasan yang pertama Karena dalam nikah syiror Jenis yang kedua ini Terdapat perjanjian Terdapat perjanjian yang Bertentangan dengan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini nikah disini ada Perjanjian Yang perjanjiannya adalah Perjanjian yang Tidak sejalan dengan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa tidak sejalan dengan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Bisa kita katakan pada lapangan yang kedua Karena nikah syiror Meskipun dalam bentuk yang kedua Dimungkinkan Dimungkinkan Adalah satu jalan Dan peluang besar Untuk adanya pemaksaan Maka sebenarnya Si gadis ini Tidak suka Untuk dinikahkan Namun karena Ditekan oleh walinya Akhirnya Dengan terpaksa dia menerimanya Demikian juga Perempuan yang kedua Padahal Sarat Sah pernikahan Adalah kerelaan Pengantin laki-laki Dan pengantin perempuan Oleh karena itu Nabi SAW Bersabdalah Tungkahu Al-Bikru hatta Tusta'adana Wala Tungkahu At-Tayibu hatta Tusta'amara Gadis tidaklah Boleh dinikahkan Sampai dimintai izinnya Dan janda tidaklah Dinikahkan Sampai dimintai Perintahnya Inilah Nikah Terlarang Jenis yang pertama Nikah syiror Kemudian Pemirsa yang berbahagia Kemudian Pemirsa yang berbahagia Pernikahan bentuk yang kedua Adalah nikah tahlil Nikah dalam rangka Menghalalkan Dengan tujuan Menghalalkan Si perempuan Yang telah dicerai Dengan cerai tiga Untuk bisa kembali nikah Dengan suaminya Yang pertama Maka nikah tahlil Adalah nikah yang Terlarang Bahkan dosa besar Bahkan hakikatnya adalah Zina Sebagaimana Perkataan Umar bin Al-Khattab Wadudullah Anhu Beliau katakan Tidaklah ku dapati Adanya nikah tahlil Kejuali akan Aku rajam pelakunya Maka nikah tahlil Berkaitan dengan Seorang perempuan Yang perempuan ini Telah dicerai Dengan cerai tiga Dia telah dicerai Sebanyak tiga kali Oleh Suami pertamanya Kemudian Ada seorang Laki-laki Yang menikahi Perempuan ini Dengan tujuan Agar perempuan ini Nanti bisa kembali Kepada suami yang pertama Karena dalam Ajaran Islam Jika seorang perempuan Telah Ditolak Telah dicerai oleh Suaminya Sampai tiga kali Dia tidak boleh Kembali kepada Suami yang pertama Sampai nikah Dengan Suami yang kedua Kemudian cerai Kemudian Menjalani masa idah Selama idah tidak dirujuk Akhirnya Idah selesai Maka setelah idah selesai Dia bisa Melangsungkan Akad nikah Dengan suami Pertamanya Karena menimbang hal tersebut Karena menimbang Aturan ini Maka boleh jadi Ada laki-laki Yang ingin jadi Pahlawan Ingin Menjadi Penolong Dalam tanda kutip Karena ini penolong Dalam kejelekan Dengan dia nikahi Perempuan tersebut Namun dia Tidak Sebenarnya Tidak punya niat Tidak punya minat Dengan perempuan itu Dia menikahinnya Bukan nikah Ruhbah Bukan Nikah yang niat Namun dia Nikah dengan Tujuan Menolong perempuannya Agar bisa kembali Kepada suami Yang pertama Maka ini adalah Nikah Nikah tahlil yang Diharamkan Dan pelakunya Adalah orang yang Dilaknat Baik Ini adalah Pernikahan yang haram Baik ada Kesepakatan Antara suami pertama Dengan suami yang kedua Atau tidak ada Kesepakatan Antara suami pertama Dengan suami yang kedua Namun yang jelas Suami yang kedua Menikahi perempuan ini Dengan niat Dan maksud Dan tujuan Agar perempuan Si perempuan Bisa kembali kepada Suami yang pertama Jika Maka nikah Tahlil jenis yang pertama Tadi Ada kompromi Ada konspirasi Ada kesepakatan Antara suami pertama Dengan suami yang kedua Suami pertama mengatakan Tolong nikahi istriku Nanti kalau sudah kamu kumpuli Tolong dicerai Biar saya bisa Nikah dengannya Nikah lagi dengannya Maka ini Nikah tahlil Yang tegas Nabi SAW Melaknat Atau Allah SWT Melaknat Muhalil dan Muhalallahu Muhalil disini adalah Suami yang pertama Muhalallahu Adalah Muhalil adalah Suami yang kedua Sedangkan Muhalallahu Adalah suami yang Pertama Yang Meminta bantuan Kepada Lelaki yang kedua ini Untuk menikahi Mantan istrinya Yang kedua Tidak ada Pesenan Tidak ada Kesepakatan Antara Suami pertama Dengan Suami yang kedua Maka suami kedua ini Semata-mata ingin Berbuat baik Dalam tanda kutip Dengan menikahi Janda dari Lelaki yang pertama Namun dalam hatinya Dan dia boleh jadi Tidak ngomong sama Si perempuan Tidak pula ngomong Kepada Lelaki yang pertama Di dalam hatinya Terdapat perasaan Dan keinginan Untuk membantu Perempuan ini Dengan menikainya Menyetubuhinya Setelah itu Menceraikannya Supaya bisa Kembali kepada Suami yang pertama Maka nikah Tahlil jenis Kedua ini pun Juga adalah Nikah yang Haram Oleh karena itu Maka yang Perlu diketahui Yang jadi Tolak ukur Kapan nikah itu Adalah nikah Tahlil Yang haram Adalah Niat Lelaki yang kedua Tolak ukurnya adalah Niat dia Tidak harus Ada kesepakatan Tidak harus Ada omongan Dengan Suami yang pertama Yang penting Dia punya Suami yang kedua Lelaki yang kedua ini Punya niat Punya tekat Kalau dia nikah Lelaki perempuan ini Janda ini Cuma Sekedar pura-pura Karena tujuan Pokoknya adalah Membantu janda ini Supaya Bisa kembali Kepada suami yang pertama Maka jika ada niat semacam ini Maka ini nikah Tahlil Ada pun niat Lelaki pertama Demikian juga Niat si perempuan Tidak teranggap Untuk Berstatusnya Satu pernikahan Dengan Nikah Tahlil Maka Misalnya Suami yang pertama Memotivasi Seseorang Untuk nikah Dengan jandanya Dan dia Di dalam hati Tidak ngomong Dia pingin Ini adalah Sekedar Nikah Sementara Tidak ngomong Tidak ada Membuat kesepakatan Maka ini Tidak teranggap Nikah Tahlil Demikian juga Seorang perempuan Yang sudah dicerai Dengan cerai tiga Nikah dengan Seorang laki-laki Dan dia ingin Dia berencana Setelah nikah Dengan laki-laki ini Dia akan bikin Makar Begini-begini Supaya diceraikan Tujuannya saya Supaya Ini sekedar Jadi lantaran Usaha Supaya saya bisa Kembalik ke Lelaki yang pertama Maka ini Tidak teranggap Nikah tahlil Kunci nikah itu Adalah nikah tahlil Atau tidak Adalah di Niat dan kondisi hati Lelaki kedua Dalil bahasanya Niat si perempuan Tidak teranggap Dalam nikah tahlil Adalah satu Kisah Di Masa Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Ada seorang Laki-laki Namanya Rifah Al-Quradi Yang dia Punya istri Namun istrinya Telah dia cerai Sampai tiga kali Setelah Cerai Tiga kali Istri dari Mantan istrinya Rifah Ini nikah Dengan lelaki yang kedua Namun maaf-maaf Lelaki yang kedua ini Kemalannya Tidak bisa tegang Sehingga Meskipun nikah Belum pernah Berhubungan badan Maka Namun yang jelas Sudah akad nikah Dan Mantan istrinya Rifah ini Beranggap Kalau sudah akad nikah Berarti Nanti kalau sudah cerai Bisa kembali ke Rifah Maka dia Datang kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Menceritakan Baya Rasul Saya sekarang Sudah punya Suami Namun suami saya ini Anunya Itu seperti Kata Dia seperti Ujung kain Ujung kain Yang belum dijahit Yang belum dibros Artinya Maksudnya Tidak bisa Tegang Dan belum pernah Berhubungan badan Dengan Maka Nabi sudah tahu Dari gelagat Perempuan ini Dia ingin kembali Kepada Rifah Nabi katakan Kepadanya Boleh jadi Engkau ingin kembali Kepada Rifah Maka Nabi katakan La Tidak bisa Hatta Taduki Usailatahu Sampai Engkau Berhubungan badan Dengan Suamimu yang kedua Dan Suamimu yang kedua Pun bisa Dan berhubungan badan Sampai terjadi Hubungan badan Dengan Engkau Menikmati madunya Dan dia Menikmati madumu Maka Kita lihat Disini Mantan istrinya Rifah ini Punya niat Dengan pernikahan yang kedua Untuk Sebagai jalan Dan lantaran Untuk kembali Kepada Rifah Dan Nabi tidak menilai Pernikahannya Sebagai pernikahan Tahlil Karena Niat si perempuan Tidaklah Menjadi poin penentu Apakah satu nikah Itu nikah tahlil Atau bukan Kesimpulannya Nikah tahlil Yang hukumnya haram Yang merupakan zina Ya hakikatnya adalah zina Dan nikah yang tidak sah Dan terlaknat pelakunya Itu yang menjadi Tolak ukur adalah Niat Dari Lelaki yang kedua Dan tadi berkaitan dengan hadis Tentang kisah Istri Mantan istri Rifah Kita jumpai Bahasanya Satu faedah penting Seorang perempuan yang dicerai Dengan cerai Tiga Tidak akan Boleh kembali Kepada suami pertama Sampai nikah Dengan orang lain Dan Tidak cukup Hanya akad nikah Namun harus ada Hubungan badan Yang terjadi Di antara Keduanya Si perempuan ini Dengan lelaki yang kedua Kemudian bercerai Secara normal Tanpa disutradara Dan rekayasa Kemudian Menjalani masa idah Selama idah juga Tidak dirujuk Setelah selesai idah Bisa kembali Kepada Suami yang Pertama Kemudian catatan yang lain Berkaitan dengan nikah Tahlil Jika Pada awalnya Terjadi kesepakatan Antara Lelaki pertama Dengan lelaki yang kedua Terjadi kesepakatan Tolok Untuk nikahi Janda Dari lelaki-laki yang pertama Sementara waktu Supaya bisa kembali Kepada suami pertama Pada awalnya Lelaki yang kedua ini Oke Saya siap Bantu Namun Di hari Pernikahan Pada saat Akat nikah Niat dari lelaki yang kedua itu Adalah nikah Rohbah Bukan Niat tahlil Niat untuk Menghalalkan Namun Memang serius Mau Berumah tangga Dengan perempuan ini Maka pernikahan Pernikahan Sah Karena Baginya apa yang dia Niatkan Dan niat dia adalah Ketika akan nikah Serius Menikah Bukan Memperturuti Kesepakatan yang telah dibuat Dan ini adalah Kesepakatan yang haram Yang tidak wajib untuk Diperhatikan Kemudian yang terakhir Yang ketiga Adalah Nikah mut'ah Nikah kontrak Nikah sementara Waktu Memang telah terjadi Kesepakatan Di antara Laki-laki Dan perempuan ini Yang menikah ini Kalau nikahnya Cuma sementara Waktu Boleh jadi Tiga hari Seminggu Sebulan Atau Atau Waktu Tergantung waktu Yang disepakati Di antara Keduanya Nikah Mut'ah Semacam ini Pernah dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Kemudian Nabi Haramkan Ilai yaumil kiamat Sampai eri kiamat Pada saat Penaklukan Kota Mekah Dan perlu diketahui Bahasa ini Nikah mut'ah Atau nikah kontrak Yang dipraktekan oleh Orang syiah Zaman ini Saat ini Berbeda dengan Nikah mut'ah Yang pernah Nabi halalkan Nikah Mut'ah Yang Nabi halalkan Itu pakai wali Lain halnya dengan Nikah Mut'ah Buatan Orang syiah Maka itu Kontrak Antara laki-laki Dengan perempuan Tanpa wali Demikian juga Nikah Mut'ah Yang pernah Nabi Bolehkan Itu adalah Dalam kondisi Darurat Nabi Bolehkan Dalam Suasana perang Perang di tempat Yang jauh Jauh dari istri Ada tuntutan Kebutuhan Biologis Maka Nabi Bolehkan Untuk para Tentara ini Untuk nikah Mut'ah Dan ini Lain halnya Dengan praktek Nikah Mut'ah Yang dilakukan oleh Orang-orang syiah Rafidah Mereka melakukan Nikah mut'ah Padahal Tidak ada Kebutuhan Darurat Untuk melakukan Hal tersebut Tidak dalam Kondisi Safar Tidak dalam Kondisi Perang Dalam kondisi Mukim Normal Biasa Namun Mereka mengadakan Akad nikah Maka Jika ada orang syiah Yang mendalili Mut'ahnya dengan Mut'ah yang pernah Terjadi di masa Nabi SAW Maka ini adalah Pendalilan yang Tidak nyambung Tidak Berhubungan Dan satu hal yang Menarik Di antara sahabat Nabi yang melihatkan Kalau Nabi Mengharumkan nikah mut'ah Sampai hari kiamat Adalah Ali Ibn Abi Talib Radulahu Anu Ali adalah Di antara sahabat Yang Menegaskan Haramnya nikah mut'ah Dan tentu Sahabat Ali Setelah dia tahu Kalau Nabi Mengharumkannya Tidak mungkin Dia membolehkannya Oleh karena itu Maka ini bukti Dari sekian Banyak bukti Bahasanya Pengakuan orang syiah Kalau mereka adalah Pencinta Ali Penggemar Ali Fajs berat dengan Ali Adalah satu hal yang Dusta dan Mengada-ada Buktinya Berkaitan dengan Masalah ini Masalahan Nikah mut'ah Yang Ali pun Melarangnya Namun mereka Membolehkannya Demikian Menteri yang bisa kita Kami sampaikan Dalam kesempatan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wasabihi wasalam Jazakumullah khairan Atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Aris Menendar Dan banyak sekali pemirsa Pelajaran penting Yang bisa kita dapatkan Dari penjelasan beliau Ada Tiga jenis pernikahan Yang Terlarang dalam Islam Yaitu Nikah sigur Kemudian yang kedua Nikah tahlil Dan yang ketiga Nikah mut'ah Kemudian Beliau memberikan catatan Yang sangat berharga Tentang nikah mut'ah Perbedaan antara nikah mut'ah Yang dulu sempat dibolehkan Oleh Rasulullah S.A.W. Dengan nikah mut'ah Yang saat ini dipraktikan oleh Orang-orang syiah Rafidullah Ada beberapa hal yang mungkin Bisa kita gali Dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Aris Yang pertama Ustaz terkait dengan Nikah sigur Ada dua jenis Yang tadi disampaikan Jenis yang pertama Salah satu Di antara inti Bahasanya nikah itu Menjadi telarang Adalah karena Ketiadaan mahar Bahasanya Masing-masing Tidak memberikan mahar Ada satu kasus Misalnya Pasangan Atau calon suami istri Namun dalam kondisi Suami Lebih miskin Daripada Calon istrinya Kemudian Sang istri Yang menyediakan mahar Suami sama sekali Tidak kemudian memberikan mahar Istri yang kemudian menyediakan Dan ketika Akad nikah Suami yang menyerahkan Apakah semacam ini Sudah teranggap Pemberian mahar Ataukah belum Sampai Adalah ya kemungkinan Yang lebih mendekati Dari praktek ini Maharnya cuma pura-pura Maharnya Cuma pura-pura Maka Si perempuan ini Ngerti Kalau dia Menyerahkan Sejumlah harta ini Nanti akan kembali Kepada dirinya Maka Pemberian dia Kepada si laki-laki ini Ada sekedar Pura-pura Dan bukan pemberian yang Sesungguhnya Oleh karena itu Maka Pernikahan yang ditanyakan tadi Adalah pernikahan yang Kurang memenuhi persyaratan Yaitu Adanya mahar Nah bisa tergolong Bisa kita golongkan Ini adalah pernikahan tanpa mahar Sehingga Nikah sah Akan tetapi Suami ini masih punya Utang Mahar Mahar Mithel Mahar standar Untuk Sekelas perempuan Yang dia nikahi Sekalipun Misalnya Si perempuan Betul-betul berniat Untuk Membantu Calon suaminya Karena mungkin Tidak mampu Untuk memberikan mahar Itu Terlalu berlebihan Biasanya itu Biasanya kan kasus orang tua Orang tua maunya besar Maunya berbangga-bangga Ketika Dilihat orang Dengan menampakkan mahar emas Mahar emas Sekian kilo Misalnya Satu kilo Misalnya Nah ini laki-lakinya Yang tidak punya Akhirnya Dipinjemi Si perempuan punya Emas satu kilo Ini tidak pinjemkan Nanti Dan Bisa dipertontonkan Bisa Sehingga apa yang Ketika Acarakat nikah Orang tuanya tetap bisa Bersombong-sombong Dengan itu Sehingga Hakikat yang terjadi itu Cuma peminjaman saja Bukan pemberian Bukan pemberian Tapi nikahnya sah Nikahnya jika Wali dan seterusnya Kekunikah terpenuhi Maka sah Namun Maha belum ada Sehingga ada Kewajiban untuk Membayar Maha standar Kemudian Terkait dengan Nikah tahlil Tadi sempat dijelaskan Bahasanya nikah tahlil Itu statusnya Zina Dan Boleh dirajam Apakah itu Harus dipersyaratkan Setelah terjadi hubungan Ataukah sebatas akad Karena Banyak semacam ini Terjadi di tempat kita Ada sebagian orang yang Berniat untuk Kemudian menghalalkan itu Karena statusnya Statusnya adalah Tentu zina Harus terjadi hubungan badan Harus terjadi hubungan badan Sehingga sebatas akad Belum sampai Hukuman rajan Kemudian Misalnya dalam kasus tadi Si lelaki kedua Dalam akad Dia Berdasarkan pesanan dari suami pertama Atau mantan suami pertama Namun dalam perjalanan keluarga Setelah nikah dengan lelaki kedua Dia berubah niat Ketika akad nikah Sebenarnya niatnya masih ingin membantu Tapi kemudian setelah mungkin berlangsung Seminggu atau dua minggu Mulai tumbul rasa cinta dengan istrinya Kemudian berubah niat Apakah masih bisa melegalkan nikah Yang akad nikah yang pernah dia lakukan Jika Niatnya itu Di awal itu Sudah dia bicarakan Dia telah Bicarakan niatnya tersebut Dengan boleh jadi lelaki yang pertama Kemudian pada Saat Akad nikah dia juga Masih niatnya adalah niat untuk kesepakatan Maka ini Tidak sah Acuanya berarti pada saat Karena nikah tahlil Pada saat akad nikah Ketika dia niatnya adalah nikah tahlil Maka ini akad nikah yang tidak sah Meskipun terjadi perubahan setelah itu Iya Kalau terjadi perubahan setelah selesai akad nikah Maka itu Tidak teranggap Tidak teranggap Jejak kemahiran Atas penjelasan Sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali pemirsa Dari apa yang disampaikan oleh Sat Aris Namun sekali lagi Kita ada keterbatasan waktu Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat Terima kasih atas perhatian anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Terima kasih atas perhatian anda Terima kasih atas perhatian anda